Assalamualaikum Mas Bro, kembali lagi dengan kita di Fajar Daily Dan kali ini kita akan bahas rekomendasi buat besok ya, tanggal 13 Agustus Hari ini, waduh banget, mumet aku Yang gak nyangka itu adalah energy Energy ini adalah, apa namanya, rekomendasi kita Di, yang lalu ya Mas Bro Yang kita upload tanggal Tanggal 11 kemarin Tanggal 10 lah, kemarin libur tanggal 11 Nah, ini kita bahas energy Energy ini tuh saya gak nyangka loh Di sini pada cutless ya, energy ya Jadi, pada 120 Karena kalau energy itu closing di atas 120 ya bisa hold Tapi ini angin closingnya di bawah 120 Jadi, ya cutless 100% untuk energy Saya gak nyangka banget energy ini bisa turun Harusnya sih, kalau BMHS Ini Apa namanya, memang dari awal Apa namanya, gak dapet barang ya Dia udah open gap duluan Jadi, kalau BMHS ini, kalau sesuai dengan apa namanya Rekomendasi kita di Youtube Itu gak dapet barang harusnya Karena dia itu langsung open gap di 1120 Kita kan, apa namanya, target buy nya Sebentar ya, tak matiin dulu Oke, target buy nya kan di 110 sampai 105 Ya, 1150 sampai 1110 lah Itu gak nyampe Berarti BMHS ini, kita gak dapet barang Saya gak main BMHS Yang saya dapet untung itu di Jazz Nah, Jazz Nita ini saya dapet untung Mas Bro Nice Jadi, Jazz Nita ini kan input di 204 Nah, kita sempet TP1 nih Mas Bro ya Di sekitar 210 Saya TP di 212 Nah, disini saya TP nya Lumayan Buat nutupin energy Istilahnya hari ini pok-pokan Mas Bro Kalau teens Nah, kita kan juga rekomendasi teens juga ya Yang kemarin ya Teens, kita gak dapet barang Karena udah terlanjur terbang Kayak BMHS Jadi, di awal market Dia open gap di atas banget ya Di sini Di 1535 Padahal tinggi banget Mas Bro Ini bahkan di atas TP1 Open gap dari teens Nah, kemungkinan hari besok Akan turun nih teens Untuk nutupin gapnya Saya kira akan turun Nah, teens gak dapet barang BMHS juga sama BMHS juga gak dapet barang Dari awal Boka Juga udah open gap tinggi banget ya Udah open gapnya malah di TP1 Nah, kalau kayak gini Ini udah gak usah dikejar Mas Bro Kalau open gap udah di TP1 gini Ya udah, biarin aja Ternyata beneran longsor kan gitu Oke, teens BMS gak dapet barang Energy cut loss Tapi dapet untung di jazz Hari ini kayak gak ngapa-ngapain Mas Bro Gak dapet untung juga Rugi juga kagak sih Ya, kerja gak dapet apa-apa lah Untuk hari ini Oke, gak apa-apa ya Semoga Apa namanya Besok kita itu untung ya Untuk hari Jumatnya Tapi masih diberi Istilahnya Alhamdulillah Sekarang itu Gak rugi lah Istilahnya pok-pohan gitu Pok-pohan Kita bahas untuk yang besok ya Mas Bro Yang besok kita ada beberapa Rekomendasi Yang pertama adalah PTSN Nanti saya kasih tau Kenapa kok saya masukin rekomendasi kan gitu Nah, ini candle-nya juga oke ya PTSN Oke, kita lihat PTSN di sini Masih bau-bau teknologi ya ini ya PTSN Nah, ini PTSN Di 294 Apa namanya Overloadnya sedikit Cuma 14 ya Kita lihat untuk Broker Sumeri dari PTSN Nah Nah, PTSN ini Kalau Mas Bro lihat ya Di sini Broker Samirnya BK masuk Terus ada GRCC BCB Ini AVG-nya 289 289 Dan 290 Mas Bro Ya, di sini ya AVG-nya di 289 Sampai 290 Kita coba lihat Di sini Nah 289 Sampai 290 Mas Bro di sini ya Nah, oke Nice Oke Jadi istilahnya Kalau di 290 Mas Bro Ini kan closing sekarang 294 Ya Kemungkinan besok Ini akan dinaikin lagi Mas Bro Sampai ke TP1 Kalau mau kempes Seperti itu ya Mereka juga pengen Dapat untung tentunya Nah Terus di sini juga Istilahnya Gak ada yang mencurigakan ya Dari Broker Sumerinya Jadi Cuman BK doang nih BK 293 293 Dia Di Apa Di atasnya Harga closing ya Sebentar ya Harga Oh Di bawahnya Harga closing 1 Ya Masih oke lah Kalau BK masuk Besok masih akumulasi Saya yakin masih Bisa sampai ke 304 Mungkin aja Sampai ke 314 ya Karena kemarin PTSN juga masuk Rekomendasi kita Cuan ya Di PTSN yang dulu itu Nah ini akan Mengulang kesuksesan Karena udah 2 hari Candlenya hijau Dan dia Bentuk shadow bawah gitu ya Kayaknya udah mau turun Ditarik lagi gitu Masalahnya Nah besok Insya Allah Akan hijau lagi Mas Bro Dan kita lihat Apa namanya Fundamental dari PTSN PTSN ini kayaknya Nggak terlalu mahal juga Untuk emiten teknologi sih Kalau nggak salah sih Kita lihat disini Nah PBV-nya juga Masih 1,26 kali Disini emiten teknologi ya Emiten teknologi Mas Bro tau aja Harganya setinggi langit Tapi PTSN ini nggak Oke Terus itu net profitnya Juga Plus ya Di quarter keduanya 43 miliar Sama sebenarnya Amat tahun lalu Tapi ya Pada tahun 2019 Dia naik Terus untuk Total equity-nya Mas Bro Naik ya Dari 1,1 triliun Jadi 1,2 Dairnya juga aman Untuk PTSN ini Sebenarnya Fundamentalnya sih Bagus Harganya juga Nggak terlalu mahal Untuk sekelas Emiten teknologi Harusnya sih aman gitu Kalau main PTSN Walaupun di hold Itu masih tenang gitu Kita ya PTSN-nya Terus broker summary Juga masih di akumulasi Oke Bisa Allah Besok kita bisa Dapet cuan Dari PTSN Kalau Mas Bro mau ikut Mas Bro bisa input Di Sini Mas Bro Di 292 Sampai 294 Nah Mas Bro bisa Masuk PTSN disitu Terus untuk Target take profit-nya Di 304 Sampai 314 Nah tapi kalau Mas Besok udah Open gap tinggi Ya nggak usah dikejar gitu Oke Untuk PTSN Udah cukup Kita akan lanjut Ke yang berikutnya Adalah agru Agru Nah Agru ini Mas Bro Nah Agru ini cantik ya Candlenya Mas Bro lihat Disini agru ini Kenapa saya masukin Rekomendasi buat besok Karena ini Mas Bro Dia udah turun Sebenernya agru itu Sampai di 2130 2130 Tapi dia ketarik Ke atas Ke harga 2210 Mas Bro Nah Ini dia yang bikin Menarik di agru ini Berarti udah mulai Pembalikan Ya pembalikan Arah Setelah 1 2 3 4 hari merah Nah ini udah capek nih Don trend ya Kalau Mas Bro lihat Disini Di garis ungu ini Ini adalah support kuat Dari agru Ini udah 1-2 hari Disini 1-2-3 Di tanggal 21 Sampai 23 Juli Itu dia mantul Disini Mas Bro Di kisaran harganya Ternyata bener Di tanggal 12 hari ini Ini sempat turun Tapi ditarik lagi Mantul ke harga 2210 Nah Itu Mas Bro Yang sangat menarik ya Jadi ini kayak mantul Begitu loh Maksud saya Semoga aja Gitu kan Seperti itu Tapi kita lihat Broxumnya dulu Kalau Mas Bro Di sini Di 2210 Of Abitnya 124722 Meyakinkan banget kan ya Yang ngantri disini Masih banyak banget Oke kita lihat Agro ini Fundamental Agro Kalau dilihat PPV nya udah tinggi ya Mas Bro Hati-hati Kalau main di agro Main cepat aja Jangan disimpan Terus untuk Equity nya Naik ya Naik dikit Dari 4,1 triliun Jadi 4,3 triliun Untuk dare nya turun ya Nasabahnya semakin berkurang Mungkin Oke Mantap Untuk masalah Kalau saya lihat Dari net profit Terus equity Itu perusahaannya Nggak bermasalah Mas Bro Dia justru naik ya Dari tahun lalu Untuk net profit Tapi yang jadi masalah Itu disini Harganya udah Setinggi langit Jadi Mas Bro Harus hati-hati Untuk agro Kita liat agro Nah Apa yang membuat Agro ini naik Ini dia Mas Bro Nah Agro ini Di akhir market tadi Itu diakumulasi oleh ZP ZP dia masuk 27,3 miliar Dengan AVG 2173 Nah 2173 2173 Berarti disini Mas Bro Di Nah Di ini Di garis ijo Nah di garis ijo Yang saya garis ini Ini adalah Harga Dari ZP tadi BK2 masuk Masuk di 2185 Di atasnya lagi BK di Apa namanya Ungu yang pertama ini Nah Otomatis Mereka akan Akumulasi lagi besok Untuk naikin harganya Mas Bro Nah Jadi Mas Bro Kalau misalnya mau ikut Untuk agro besok Mas Bro bisa input Di 2210 Eh 2180 Sampai 2210 ya Mas Bro bisa ambil disitu Nanti take profit pertama Di 2300 Sampai 2370 Tapi kalau misalnya Mas Bro Lihat nih ya Candle-candle dari Apa namanya Agro Ini saya yakin Candle Ya Enggak Yang saya yakin nih Bukan saya yakin Yang saya yakin nih Itu candle agro akan Seperti ini Mas Bro Ya Seperti ini Habis mantul Di supportnya Disini Nanti di agro akan Bentuk candle ini Ijo gede ya Kemungkinan akan sampai Ke TP2 malahan Kalau menurut saya sih Nah kita coba aja Lihat aja besok Ya namanya juga market Kita cuman bisa memprediksi Tapi ya Enggak bisa dipastikan juga Soalnya Tapi harusnya ya Seperti itu Harusnya Oke agro Udah selesai ya Mas Bro Kita coba Yang selanjutnya adalah Budi 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 nih Budi Ini ayah Budi Nah ini Oke Budi ya Budi sebenarnya sempat naik Cuman dia mau turun Ketarik lagi ya Ini yang saya seneng nih Yang ketarik-tarik ini Saya seneng Jadi kalau Mas Bro Lihat Budi nih Kalau dia bentuk Sedo bawah Itu Apa namanya Di hari kemira Mas Bro lihat aja Di hari ini Tanggal 10 Agustus Dia kan Bentuk Sedo bawah Karena open gap di atas Bentuk Sedo bawah Terus ketarik lagi ke atas Di hari berikutnya Itu dia naik Mas Bro Mas Bro lihat ya Ini opennya disini Di 200 Dia sempat ke harga 210 Sampai 213 Tapi dia Turun Closing Sempat bikin Sedo bawah lagi Di 191 Tutup di 194 Nah kalau seperti ini Apa Mas Bro Setiap Budi itu Bikin Sedo bawah Dia akan Naikin harganya dulu Ya kalau lihat Candlenya seperti ini Jadi Harusnya besok Walaupun dia akan turun Dia akan bentuk Sedo atas dulu Tapi coba kita lihat Budi Biar jelas ya Budi 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 dimasukin YP sama MG Nah ini ya MG masuk nih Mas Bro Nah ini ya Saya pindah ke sini Biar enak Nah ini YP YP masuk 300 juta AVG nya 199 Untuk MG Dia masuk 136 juta AVG nya 196 Nah kalau kita lihat disini Untuk Budi 196 mana Nah 196 Bahkan MG MG dan YP tadi Itu AVG nya di atas Harga closing Mas Bro Kalau Mas Bro lihat Kita garis ya Nah Nah disini Nah ini AVG nya MG Ini AVG nya YP Nah closing nya Di 194 Berarti kalau Misalnya Mas Bro besok Ikut Budi Mas Bro itu Dapet harga Di bawah harga YP dan MG Tapi kita gak tau juga YP sama MG Besok kemungkinan Juga akan ambil barangnya Dan kalau misalnya YP dan MG itu Ambil barangnya lagi Otomatis harganya naik Iya gak? Betul gak? Nah itu dia Mas Bro Enaknya kalau kita punya AVG di bawah Bandar Atau di bawah Orang yang beli banyak Bahasa seperti itu Oke kita lihat Untuk Budi Budi Oke kita lihat Budi Di ini ya Nah Budi nih Kalau Mas Perlihat Lot nya gede ya Bitlot nya Budi ini Fundamental nya Biar Afdol Fundamental Budi Termasuk murah Mas Bro AVE Sorry Untuk PBV nya 0,64 Ya sebenernya gak sih Memang Budi dari dulu Dijual murah Tapi masih di bawah 1 lah Masih Masuk di akal Oke untuk net profit nya Ini yang saya seneng ya Yaitu Budi itu profit Di kuater pertama 2021 Jumbo 29 miliar Yang tadinya Belum pernah Dia itu dapet 29 miliar Kalau misalnya Nanti di kuater kedua Udah diada di Ipot sini Nanti Kalau misalnya Lebih banyak dari 29 miliar Otomatis Budi akan terbang Tinggi ke angkasa Oke terus untuk Dair nya ya Masih lumayan aman lah Dibanding dengan Tahun-tahun sebelumnya ya Sekarang cuma 121% Tadinya 160 140 gitu Aman Jadi untuk Apa namanya Fundamental perusahaan nya sih Aman Kalau Budi ini Mas Bro Ya Harganya juga masih Dimasuk di akal Ya masih Harga fair lah Gak mahal Terus net profit juga naik Ya gak Dair nya aman Masih oke lah Oke banget Kalau Budi ini perusahaannya Dan Kalau misalnya Mas Bro Misalnya Besok ikut Nanti dapet AVG Di bawah bandar Asik ya Masuk bisa input Di 194 Sampai 196 AVG nya CMG Nanti masuk bisa Take profit Di sini nih Di garis ijo ini Di 202 Sampai 210 Nah ini kita hapus aja Ini AVG nya Si YP ya Nah kita hapus aja Seperti ini Mas Bro Untuk target Dari Budi Udah Oke jelas ya Nanti Mas Bro Pilih aja Salah satu dari empat itu Atau Pilih empat empatnya Kalau bisa Terus kita lihat BKSW Yang selesai adalah BKSW BKSW Nah ini Kita campuran aja Ada yang Sariah dan ada yang Enggak Mas Bro Oke Kenapa alasan saya Masukin BKSW Kita lihat disini Nah BKSW itu Dimasukin BK sama MG Mas Bro Nah Mas Pilih disini BK MG masuk Di harga 287 dan 293 MG itu AVG nya tinggi ya Kalau Mas Bro disini MG itu 293 Nah disini Mas Bro 293 itu disini ya Di Ya pas di MA5 ini Di harga disini Mas Bro Tinggi ya Di atas AVG nya MG Biasanya kalau MG itu Dia itu Akan naikin harganya Mas Bro Sebelum dia jual gitu ya Terus untuk BK itu 287 287 287 Nah istilahnya Mereka itu masih di atas Harga closing Mas Bro Nah Kemungkinan mereka Kalau misalnya mereka mau Take profit kan Naikin harga dulu Istilahnya mereka belanja dulu Buat naikin harga Baru mereka gujur gitu Buat take profit gitu Nah ini Mas Bro Kesempatan aja Karena kalau Mas Bro ikut Mas Bro dapat AVG Di bawah mereka Nah itu yang saya senang sih Oke kita lihat untuk BKSW BKSW C-C-C Fundamentalnya ya Oke Nah mereka itu Nyangkut disini nih Mas Bro Di 294 Kalau AVG nya si Apa namanya MQ itu disini Terus AVG nya si Mana sih tadi Lupa saya Banyakan omong Nah ini dia BK di 287 MG 293 Nah disini Mas Bro ya BK 287 Ya 287 Disinilah ya Untuk BK Untuk si MG disini Kalau misalnya Mas Bro itu Dapet harga 286 Otomatis Mereka itu di bawah Mas Bro Eh mereka itu di atas Mas Bro AVG nya Nah jadi kan otomatis Kalau mereka belanja lagi Memang di Mereka akan dapet Harga AVG Lebih rendah lagi Tapi kan mereka juga Butuh untung Jadi kalau Mas Bro Misalnya dapet 286 aja Mas Bro bisa dual di 292 Atau 290 Sudah untung Ya gak Betul gak Ya sama seperti akal kan Mereka masih AVG nya Mereka Mas Bro udah jualan Jadi Mas Barang Mas Bro itu Dibeli mereka gitu Maksudnya seperti itu Mas Bro Oke Untuk BKSW Ini BKSW kita lihat Fundamental nya Nah PBV nya tinggi ya 163 Cuman net profit nya minus Untuk Kalau ini mah Buru Waduh Gorengan nih mah Terus untuk Apa namanya Dairnya Ya Kecil ya Kalau untuk Sekelas bank Ini harusnya 5 kali Ini cuma 3 kali Terus Net profit nya minus Disini Untuk Long term Ini Ini nasabah Ini ya Ya minus lah Gorengan lah Mas Bro Minusnya tuh Gede-gede ya Semakin gede gitu 5 5 miliar 500 miliar Untuk minus dari BKSW Jadi istilahnya Gorengan lah BKSW Jadi mas Mainnya cepet aja Disini Oke kita udah jelasin Panjang lebar Kalau misalnya mas Bro Besok mau ikut Mas Bro bisa input Di Harga 282 Sampai 286 Atau AVG nya si BK Ya gitu ya AVG nya si BK Nah Disini nih Si mana Tangan Nih APG nya si BK nih BK malah 287 Masuk-masuk 286 Masih oke Nah 286 Terus Take profit Di 296 Atau AVG nya si MG Giga Atau Di 308 Kalau misalnya Nunggu MB Goreng ke atas Baru mas Bro Ikut jualan Barang-barang dia Ya oke Mungkin itu aja informasi Dari kita mas Bro Tentang rekomendasi Saham besok Semoga masuk di akal ya Apa yang saya jelasin Dan mas Bro Screening sendiri Apa namanya Video ini Hasil video ini Mas Bro Timbang-timbang dulu Bener gak sih Apa yang dikatakan Fajar Daily itu Masuk di akal Dan besok masih Akan naik Mas Bro Cek-cek sendiri aja dulu Nanti mas Bro Baru pilih ya Mana yang mas Bro suka Oke mungkin itu aja Yang mau bahas sedikit Jangan lupa untuk like Dan subscribe Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya